Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya ketemu lagi dengan saya dalam channel PD Furniture pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan meter saw dari Oxport dengan tipe OXMS 255 seperti biasa bagi sahabat yang baru menonton channel ini agar menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya kemudian tekan tombol loncengnya dan pilih semua pada notifikasi loncengnya agar setiap video terbaru dari saya langsung memberi tahu kepada sahabat semuanya meter saw ini adalah meter saw 10 inci pertama saya ya yang saya beli sekitar setahun yang lalu semenjak video ini tayangkan dengan harga sekitar 1,8 jutaan pada saat itu dan untuk saat ini mungkin bisa sobat cek sendiri ya di Tokopedia atau toko-toko online yang lainnya untuk harga meter saw Oxport ini untuk spesifikasinya meter saw Oxport ini memiliki input power 1300 watt kemudian disk diameternya 255 mm voltasenya 220-240 volt frekuensinya 50 per 60 hertz dan speed atau kecepatannya 6000 rpm untuk fitur-fiturnya meter saw Oxport ini sudah bisa melakukan pemotongan meter ya pemotongan meter seperti ini pemotongan meter seperti ini sampai 45 derajat ya dan untuk meter saw Oxport ini belum ada ya untuk fitur cutting bevelnya laser nya juga tidak ada untuk fitur tambahnya juga tidak ada ya dan menurut saya dengan harga segitu dengan fitur yang apa adanya seperti ini ya gimana ya bisa sahabat nilai sendiri lah ya untuk meter saw Oxport ini selama saya menggunakan meter saw Oxport ini ada beberapa hal yang saya suka dan tidak suka dari meter saw Oxport ini ya nah untuk yang pertama hal yang tidak saya suka dari meter saw Oxport ini adalah ini ya pelindung mata pisaunya pelindung mata pisaunya ini sering lepas pada saat saya menggunakan meter saw ini makanya saya buka mungkin untuk mekanisme pelindung mata pisaunya ini kurang bagus ya dari Oxport ini dan pelindung mata pisaunya ini saya buka karena menurut saya tidak efektif ya kalau dipasang pelindung mata pisaunya dengan kondisi yang membuat-buat longgar atau macet ya dan untuk pemula saya sarankan jangan sampai membuka pelindung mata pisaunya ya karena menurut saya dengan mata pisau telanjang seperti ini dengan tidak ada pelindung mata pisau seperti ini dengan tidak ada pelindung mata pisau seperti ini maka akan sangat berbahaya sekali ya bagi kita yang menggunakan meter saw ini jadi saran saya untuk pemula sebisa mungkin jangan pernah dilepas untuk pelindung mata pisaunya oke kemudian untuk hal yang tidak saya sukai dari meter saw ini adalah performanya nah pada saat saya melakukan pemotongan kayu yang sedikit tebal dan sedikit keras putaran mata pisaunya ini putaran mata pisaunya ini semakin apa ya semakin lambat semakin lambat ya putaran mata pisaunya beda dengan pada saat saya melakukan pemotong-pemotongan kayu kecil seperti ini ya untuk pemotongan kayu kecil seperti ini mungkin sangat mudah kita untuk memotongnya ya untuk kayu kecil seperti ini kalau kita paksa untuk pemotongan kayu yang sedikit yang lumayan tebal dan sedikit keras mungkin mata pisaunya akan berhenti ya kalau kita paksa untuk melakukan pemotongan kayu yang sedikit tebal dan lumayan keras ya lumayan kayu lumayan keras dan saya melakukan pemotongan untuk kayu yang sedikit keras dan lumayan tebal saya memotongnya dengan perlahan ya secara perlahan dan menurut saya itu dan menurut saya itu juga kurang efektif ya bagi bagi saya terutama dalam pengerjaan dalam proyek-proyek furniture yang saya buat oke mungkin itu saja untuk hal-hal yang tidak saya sukai dari metershow oxford ini kemudian untuk hal yang paling saya sukai dari metershow oxford ini adalah hasil potongannya ya hasil potongannya nah pada saat saya pertama kali menggunakan metershow oxford ini untuk memotong kayu di luar dugaan saya cek hasilnya itu langsung siku atau presisi ya jadi saya tidak perlu untuk kalibrasi lagi untuk setting lagi untuk menghasilkan pemotongan yang siku atau presisi ya nah mungkin dari beberapa alasan saya tadi bisa menjadi referensi ya bagi sahabat sekalian yang masih mencari dari metershow untuk skala industri atau sekedar hobi ya disini ada meja tambahan ya untuk menambah panjang dari pemotongan metershow ini ini nah yang harus diperhatikan dalam membuat meja tambahan ini adalah ininya ya lantai lantai meja lantai meja tambahan ini harus dijajar dengan ini ya harus dijajar dengan meter saw bawaannya dan juga fansnya nah fans tambahannya juga yang kita buat harus dijajar dengan fans yang ada di meter saw bawaannya terus kemudian untuk panjang mejanya untuk panjang meja tambahan seperti ini disini saya buat meja tambahannya sekitar satu meter ke kanan dan satu meter ke kiri ya dari diukur dari mata pisaunya nah menurut saya untuk panjang satu meter ini pun masih kurang ya kurang panjang menurut saya karena biasa saya menggunakan metershow ini untuk proyek-proyek furniture ya misalnya lemari ya minimal 180 atau 2 meter ya untuk panjang mejanya dan nanti kalau misalnya sahabat mau membuat meja tambahan seperti ini saran saya langsung saja ya dibuat sepanjang 2 meter ke kanan dan 2 meter ke kiri ya dari mata pisaunya ini mungkin itu lebih efektif lagi ya untuk memotong kayu atau multiplex ya dengan kita menambahkan meja tambahan yang panjangnya itu minimal 2 meter ya mungkin lebih efektif menurut saya mungkin cukup sekian untuk video kali ini dan bagi sahabat yang memiliki pengalaman lain tentang punggulan meter saw ini baik dari fitur-fiturnya dan lain sebagainya nanti kita bisa sharing ya di kolom komentar oke terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dan selalu berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati